Anda sedang mendengarkan Rana Publik Dipersembahkan oleh suaramuslim.net Baik Pak Selamat, kalau misalnya tadi yang dari praksi PKS Mengatakan mereka menolak rancangan undang-undang ini Kalau dari PAN sendiri gimana sikapnya Pak? Sementara dari PAN sendiri dalam tahap melakukan koordinasi Dengan teman-teman yang masuk di dalam PANJAK RUU HIT ini Jadi tentunya PAN tersebut punya sikap Bagaimana PAN ini tetap pada posisi hari ini di luar pemerintah Tentunya dalam PANJAK RUU HIT ini Yang menjadi pembahasan sementara ini PAN masih berbicara tentang tidak masuknya TAP MPRS 27 tahun 1966 itu Yang menjadi pembahasan yang krusial di internal PAN Jadi pada prinsipnya PAN ini tetap akan mendengarkan Apa yang menjadi rujukan, yang menjadi aspirasi dari masyarakat Artinya Partai Amaran Nasional juga ingin TAP MPR itu menjadi salah satu konsideran di RUU ini begitu Pak ya? Betul, betul Kalau sampai di pembahasan nanti tidak masuk Berarti artinya juga ikut menolak? Tentunya kami juga di kada terdepan bersama teman-teman PKS Yang hari ini juga bersuara Tetap menolak bagaimana TAP MPR ini tetap dimasukkan Pak kalau kita melihat ini kan TAP MPR ini bicara tentang Larangan ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme Serta larangan terhadap PKI begitu ya Betul Artinya dalam hal ini ketika TAP MPR ini tidak dimasukkan Apakah juga fraksipan setuju kalau ini ada bau-bau komunismenya nih RUU-nya? Tentunya berkaitan dengan hal tersebut Memang disinyalir adanya indikasi mengarah kepada komunisme Cuman sejauh ini kami Ini hal-hal yang krusial kan seperti itu Mas Jadi kami tidak hanya memiliki satu pandangan Tapi jauh dari itu kami mempelajari lebih matang Di sisi mananya indikasi adanya komunisme tersebut Memang banyak masukan dari para masyarakat, dari para tokoh masyarakat Tentunya masyarakat Madura yang juga hari ini saya juga mewakili dari berbagai aspek Hari ini saya mewakili dari berbagai masyarakat Tentunya memang ini ada indikasi arah ke sana Cuman kami sebagai kader PAN bukan semerta-merta secara universal memaknai tersebut Tapi kami memang sudah mencium bau-bau tersebut Mas Oke Dan alasan tadi fraksipan sendiri Meminta TAP MPR ini tetap dimasukkan dalam konsiderannya itu Karena anti kepada komunisme ini betul Atau bagaimana ada alasan lain? Yang pertama memang kita sepakat bahwasannya Indonesia ini berlandaskan Pancasila kan seperti itu Yang jelas kami sebagai PAN melihat pentingnya bahwasannya Larangan untuk komunisme dan sebagainya Untuk tidak berlaku di Indonesia seperti itu Mas Yang kedua berdasarkan masukan dan keinginan dari masyarakat Bahwasannya memang bukan hanya TAP MPRS ini yang ditolak sebetulnya Kalau kami mendengarkan aspirasi dari tokoh masyarakat Adari ulama Dari perahabai Tokoh agama khususnya di wilayah Madura Ini secara universal secara keseluruhan RUU Haluan ideologi Pancasila ini secara keseluruhan ditolak Tentunya ini menjadi aspirasi Bagaimana kami sebagai perwakilan dari masyarakat Madura ini Untuk mengawal Kebijakan pemerintah baik dalam penentuan RUU ini Tentunya nanti akan dijadikan suatu aspirasi Bagaimana Apa namanya Rujukan-rujukan ini Untuk perlu diperhatikan oleh Pemerintah Khususnya kami sebagai perwakilan dari Partai Amat Nasional Dan ini targetnya Rancangan undang-undangnya itu akan dibahas Dan Menjadi undang-undang atau tidak menjadi undang-undang Berapa lama Pak? Nah Terkait masalah Tengah waktunya ini Ini masih Belum ada pembahasan secara resmi Mas Cuma memang Dalam waktu-waktu dekat ini Kami Sudah dilakukan Apa namanya Komunikasi Di internal Partai Dan juga Komunikasi di Antara praksi Seperti itu Cuma memang Yang hari ini Yang menjadi pembahasan itu Antara pro-kontra Yang memang Belum-belum mendapatkan Apa namanya Satu persepsi Di antara teman-teman Praksi yang lain Baik Dan Sebagai anggota Perwakilan Masyarakat Madura Tentu Pak Selamat juga Menyampaikan aspirasi Masyarakat Baik tokoh dari Madura Yang menolak ini Begitu Pak Selamat ya Betul Kami bagian dari Madura Bersama dengan masyarakat Bersama dengan Para pokok Para kiai Para habaib Bagaimana aspirasi Para pokok masyarakat Khususnya masyarakat Madura Para kiai TG ini Harus kita kawal bersama Tentunya Bukan hanya mengawal Tentunya kami Di dalam Juga melakukan Komunikasi koneksi intensif Di internal Partai Aminat Nasional Juga Komunikasi sekirap Persuasif Dengan para Praksi lain Bagaimana Kiranya Yang menjadi aspirasi ini Bukan hanya di masyarakat Madura Tentunya ini sudah menjadi Pelemik Di tengah masyarakat Apalagi kita hari ini Menghadapi wabah Pandemi COVID ini Memang Ada indikasi-indikasi Ataupun aroma yang Tidak sedap Yang Ditercium oleh Masyarakat Tentunya kami Berkomitmen Kepada masyarakat Madura Khususnya Pada umumnya masyarakat Indonesia Untuk terus mengawal Bersama masyarakat Yang penting Doakan kami Mudah-mudahan Kami bisa menjalankan Amalat ini Aspirasi ini Kepada Pemerintah Baik eksekutif Ataupun legislatif Agar tidak disahkan Undang ROU-nya Iya Pak Selamat Terima kasih Sudah berbagi Pagi hari ini Terima kasih Mohon maaf ya Assalamualaikum Anda sedang mendengarkan Rana Publik Dipersembahkan oleh Suaramuslim.net Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.